Oh 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 Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice Kamis 27 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agus Malu CSSR langsung dari Zumba. Selamat mendengarkan Selamat berjumpa kembali pendengar setia daily fresh juice dan renungan mutiara pagi Yang setia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini Kamis 27 Agustus 2020 gereja merayakan Santa Monica ibu dari Santo Agustinus Saya Rom Agus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan Injil Matius 24 ayat 42 sampai 51 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Yesus bersabda kepada murid-muridnya Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Tetapi ketahuilah ini Jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam Pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga Sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang didapati oleh Tuhannya Yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada orang pada waktunya Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya datang Aku berkata kepadamu Sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka Dan pada saat yang tidak ia ketahui Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang yang munafik Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi Demikianlah Injil Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Terdengar setia fresh juice dan mutiara pagi yang diberkati Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Suatu ketika ada perekrutan calon prodiakon di paroki Karena para prodiakon yang lama sudah akan selesai masa tugas mereka Tiap lingkungan diminta oleh pastor paroki dan dewan Mengusulkan tiga nama umat di lingkungan Yang dipandang layak dan pantas oleh warga lingkungan Dari tiga nama itu akan dipilih dua orang untuk menjadi prodiakon Sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan Sesudah usulan nama-nama dari lingkungan masuk Saya bersama dewan harian lalu menggodok untuk memilih dua dari antara yang diusulkan Setelah diputuskan lalu saya menghubungi tiap-tiap orang yang namanya dipilih untuk dipersiapkan menjadi prodiakon Dipersiapkan untuk dilantik menjadi prodiakon Tetapi ada beberapa yang menarik Karena mengajukan keberatan atau ketidaksediaan menjadi prodiakon Dengan macam-macam alasan Yang satu mengatakan Romo saya masih sangat sibuk dengan pekerjaan saya Saya belum mempunyai waktu untuk pelayanan ini Nanti saja kalau saya sudah pensiun Janji deh saya bersedia Lalu saya katakan kepadanya Bapak Kesempatan melayani Tuhan mungkin tidak datang dua kali Jangan menolak Tuhan yang memanggil Bapak untuk pelayanan menjadi prodiakon Dan jangan kecewakan hati umat yang menaruh harapan kepada Bapak Ingat loh Suara rakyat suara Tuhan Kalau mau tunggu pensiun nanti Yakin Bapak sampai pensiun Bagaimana kalau Tuhan berkehendak lain Yang lain lagi adalah seorang yang masih muda Seorang Bapak masih muda Ketika saya hubungi dia mengatakan Romo tolong jangan saya deh Saya masih terlalu muda Belum pantas jadi prodiakon Masih banyak dosa Saya katakan kepadanya Dosa saya sebagai seorang Romo mungkin lebih banyak daripada dosa Bapak Tuhan tidak memanggil hanya orang tua untuk tugas pelayanan ini Tapi juga orang-orang muda Kalau menunggu yang layak dan pantas sampai kapan Kita semua adalah orang berdosa yang dipanggil Tuhan melayani umatnya Tak ada santosanta diantara kita yang kiranya layak untuk tugas ini Justru barangkali lewat pelayanan sebagai prodiakon Sebagai orang muda dengan semangat Dengan mobilitas Dengan kemampuan perima Akan membuat tugas ini berjalan dengan baik Kalau menunggu pantas sampai mati pun Kita tidak akan pernah pantas Maka terimalah panggilan Tuhan ini Dengan tulus hati dan jalani dengan gembira Lalu mereka kemudian menerima tugas pelayanan ini Sudari-sudara umat beriman yang diberkati Tuhan Pendengar setia Fresh juice Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga Apa artinya berjaga-jaga? Tentu berjaga-jaga bukan hal yang asing bagi kita Kita sudah terbiasa berjaga-jaga agar tetap sehat Misalnya dengan banyak berolahraga Makan makanan sehat Menjaga pola hidup Dan gaya hidup yang teratur Dalam suasana pandemi COVID-19 ini Kita sudah sangat terbiasa berjaga-jaga Dengan memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Karena kita sayang diri kita Kita sayang keluarga dan sesama Ibu-ibu yang punya bayi dan anak kecil Sudah terbiasa berjaga-jaga Agar si kecil bertumbuh dengan sehat Jangan sampai sakit Pun juga berjaga-jaga saat seharusnya Istirahat Karena si kecil rewel misalnya Kita sudah terbiasa Terbiasa mengantisipasi masa tua Dengan menabung Kita sudah tahu dan terbiasa Mengantisipasi sesuatu Supaya yang buruk atau yang tidak diharapkan Jangan sampai terjadi Ataupun kalau terjadi Kita sudah siap Menghadapinya Berjaga-jaga Sudari-sudara Lalu bukan sebagai beban Tetapi sebagai tanggung jawab Yang dilakukan dengan setia Dengan tekun dan gembira Calon Prodiakon yang saya ceritakan tadi Kesan saya pada awal Menganggap Pelayanan Prodiakon sebagai beban tambahan Maka macam-macam alasan disampaikan Hanya untuk menghindar Masih sibuklah Belum punya waktulah Nanti kalau sudah pensiunlah Belum panteslah Masih banyak dosalah Dan lain-lain Seandainya Tugas sebagai Prodiakon dipandang Sebagai bagian dari tanggung jawab Umat beriman Pasti diterima dengan tulus Dan dilaksanakan dengan gembira hati Hidup lalu menjadi berkat Ingat lagu Hidup ini adalah kesempatan Kesempatan untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah menjadi berkat Alangkah indahnya saudara-saudari Apabila kita isi berjaga-jaga Dengan melayani Tuhan Hidup kita pun menjadi berkat Kita berjaga-jaga justru karena hidup ini sementara Sudari-saudara umat beriman terkasih dalam Kristus Berjaga-jaga sekali lagi Bisa kita bertanya Berjaga-jaga terhadap apa Kita ingat bahwa perkembangan dunia saat ini Membawa serta tantangan Godaan Banyak kesulitan Tidak sedikit peneritaan Yang selalu berpotensi Mengikis nilai-nilai kehidupan Terutama Nilai-nilai Kristiani Nasihat supaya berjaga-jaga Menjadi sangat relevan dan kontekstual Sebagai pengikut Kristus Setiap saat kita dituntut berjaga-jaga Waspada terhadap tantangan dan kodaan Yang selalu siap menjauhkan dan menjatuhkan kita Dari Allah dan segala kehendaknya Mengapa kita berjaga-jaga? Karena Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam Begitu kata Injil Tak ada pengumuman Tak ada SMS, telepon atau Whatsapp Pun tak ada jadwal atau kalendernya Semua bisa terjadi kapan saja secara mendadak Entah kita siap, entah tidak Kita tidak bisa memastikan kapan Tuhan datang Yang bisa kita pastikan adalah bahwa Kita tetap menjalani hidup Sesuai identitas kita sebagai pengikut Kristus Tuhan akan mengandunggerakan kebahagiaan kepada kita Saat dia mendapati kita Sedang menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya Bagaimana caranya? Pertama Semua tugas dan peran kita dalam hidup ini Adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita Kedua Yesus mengajak kita setia Tekun, bijaksana dan bertanggung jawab Dalam menjalankan tugas-tugas itu sepanjang hidup Kesetiaan selalu dituntut dalam hidup kita Dan dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita Apapun itu Bukan soal betapa penting atau tidak penting peran kita dalam masyarakat Bukan soal besar atau kecil tanggung jawab Bukan soal mampu atau tidak mampu Bukan soal punya waktu atau tidak punya waktu Yang terpenting adalah Kita mau Kita semua dipanggil untuk tekun dan setia Pada tugas yang dipercayakan Entah sebagai suami dan istri Entah sebagai imam biarawan-biarawati Entah sebagai awam katolik Entah sebagai pimpinan atau pegawai Entah sebagai opa-oma Sudari-sudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan Hari ini kita memperingati Santa Monica Ibu Santo Agustinus Santa Monica adalah contoh dan inspirasi untuk berjaga-jaga Karena berjaga-jaga berarti setia dan tekun melakukan tugas dan tanggung jawab Sesuai dengan identitasnya sebagai pengikut Kristus Sebagai seorang istri dan seorang ibu Monica menjalani tugasnya dengan luar biasa Justru dalam situasi keluarga yang tidak biasa Suaminya Patricius seorang kafir Anaknya Agustinus adalah seorang anak yang nakal Hidup moralnya Amuradul Apalagi pula Kemudian dia mengikuti ajaran sesat Suaminya yang kafir seringkali mengejek dia Karena berdoa tak henti-hentinya Untuk pertobatan suami dan anaknya Agustinus Tetapi menikah tidak putus asa Ia menggunakan segala kesempatan untuk berdoa Dalam doanya dia mengatakan semoga yang maha baik Membimbing dan melindungi suami dan putra ku Agustinus Ke jalan yang benar Apakah semuanya lalu menjadi mudah dan cepat? Ternyata tidak saudari-saudara Tetapi buah iman dan ketekunannya pada akhirnya happy ending Hampir 30 tahun kemudian Menjelang wafatnya suaminya Patricius bertobat Dan dibaptis Sedangkan anaknya Agustinus yang kemudian ke Roma Berjumpa dengan uskup Ambrosius Ia bertobat dan dibaptis Akhirnya saudara-saudari kita tahu Agustinus menjadi seorang imam Lalu kemudian menjadi uskup Bahkan ia menjadi orang kudus Menjadi santo Peringatannya kita rayakan pada tanggal 28 Agustus Pesta Santo Agustinus Iman teguh doa tekun dan cucuran air mata Santa Monica berbuah kebahagiaan Saudari-saudaraku Santa Monica berjaga-jaga dengan terus menjalankan tugas hariannya Sebagai seorang ibu dan istri Dia terus berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan Dengan air mata Sebagai orang beriman Sehingga pada akhirnya Ia didapati setia oleh Tuhan Menjelang hidupnya Dia berbahagia karena suami dan anak-anaknya bertobat Dan 9 hari kemudian Setelah Agustinus dibaptis Santa Monica wafat dengan bahagia Sudari-sudara Kita berjaga-jaga bukan saja Karena kematian itu tidak terlalu jauh Tetapi karena hidup bermakna berarti Hidup yang senantiasa bisa kita bertanggung jawabkan Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya datang Tuhan Yesus memberkati Maria bunda selalu menolong Setia Mendoakan Marilah berdoa Punya dan syukur bagimu ya Bapak Atas anugerah kehidupan Kekuatan dan kebijaksanaan Untuk memelihara iman dan menghidupinya dengan setia Tekun dan penuh tanggung jawab Terima kasih ya Bapak untuk orang-orang yang kau hadirkan di sekitar kami Keluarga Sahabat dan sesama Yang bersama mereka kami boleh berjaga-jaga senantiasa Hingga kau dapati setia dalam tugas dan tanggung jawab di dunia ini Terima kasih atas teladan iman dan inspirasi hidup Santa Monica Sosok ibu dan istri beriman Yang tetap setia tekun tabah di dalam pergumulan hidup keluarga Semoga namamu Tuhan kami muliakan Kini dan sepanjang masa Amin Sudari-sudara sekalian Berkat Allah turun atas sudara-sudari Atas mereka yang kita doakan Atau kita janjikan doa Mereka yang sakit dan menderita Sudah rencana Karya dan pelayanan hari ini Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 27 Agustus 2020 Saya Yofi Setiawan Beserta segenap tim Fresh Juice Mengucapkan terima kasih Kepada Romo Agus Malo Untuk rendungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Hidup ini Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkah Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah jadi berkah Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Hidup ini Sudah jadi berkah Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah jadi berkah Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah jadi berkah Terima kasih 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 Terima kasih